Kesedihan itu gak tergambarkan lah, betapa deepnya hati seorang anak yang tiap hari saya melihat papa mama saya menangis berdoa di kamar saya tiap hari. Halo sahabat, saya Yeri Pati Nasarani, selamat datang di program Karena Ayah. Program yang menceritakan tentang kedahsyatan sosok ayah. Untuk mencintai keluarganya, karena ayah adalah segalanya. Dalam program ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran bagi para ayah untuk sungguh-sungguh memberikan hal yang terbaik bagi keluarganya. Lewat cerita-cerita yang akan diambil dari beberapa sosok yang akan kami tampilkan, diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi setiap ayah untuk bisa menjadi teladan, dewasa, dan mencintai keluarganya dengan sepenuh hatinya. Dalam episode kali ini saya akan menceritakan bagaimana sosok ayah dapat mengubah kehidupan saya 180 derajat. Ia jadi Pati Nasarani itu nama ayah saya, Roni Pati Nasarani. Nah saya ini putra kedua dari empat bersaudara. Jadi apa hubungannya ya saya anak kedua dari Pak Roni Pati Nasarani. Awal-awal saya melihat kayak ini ayah milik bersama, karena saya melihat rakyat itu mencintai papa saya, pencinta bola terutama. Dia jagoan di lapangan, dia orang yang sangat suka dengan bola. Tapi terakhir-terakhir setelah saya kenal dia lebih dalam, saya mengenal dia sebagai pahlawan keluarga. Dia pahlawan bagi keluarga saya. Artis seorang ayah buat saya adalah sumber. Jadi apapun yang keluar atau muncul dari seorang ayah itu akan berpengaruh kepada sekelilingnya. Jadi ayah itu sumber buat saya. Ia nggak pernah kepikir sih sebenarnya. Itu terjadi ketika saya kelas 1 SMP. Jadi ceritanya saya pulang sekolah, terus jajan. Minuman ringan waktu itu. Lalu tukang minuman itu ngasih minuman plus tambah satu ada pil. Saya nggak tahu itu apa, narkoba itu apa. Dia cuma bilang ini akan buat kamu makin keren. Nah karena rasa penasaran itu, itulah perkenalan pertama saya dengan narkoba. Nah dari situ akhirnya beranjak jauh lah. Sekitar sampai sembilan tahunan saya nggak bisa lepas. Dari yang namanya drugs. Pertama kan coba terus kasih gratis. Besoknya dikasih gratis lagi. Terus nah setelah itu tingkat makainya tadinya kan obat-obatan psikotropika. Lalu mulai kenal ganja, mulai kenal ekstasi, mulai kenal sabu-sabu. Nah yang paling membuat saya itu ada dalam sirkel kecanduan waktu saya coba putau dan sabu-sabu. Tapi karena pemakaian terus, intent terus lama-lama masuklah. Kan itu zat adiktif. Nah mulailah dalam proses panjang bagaimana lepas dari adiksi itu, kecanduan itu. Ya awalnya saya pakai seperti anak pada umumnya, bangga gitu pakai narkoba. Tapi lama-lama saya mulai menyesal. Kenapa? Karena saya seperti melukai orang tua saya, secara khusus ayah saya tiap hari. Saya bohongin dia, barangnya saya jualin, saya ngelukain dia. Dia bangun nama baik ini benar-benar dengan tulus dan berhasil. Setiap kali saya melukai ayah saya, dia tidak pernah membalas dengan pukul, melukai. Dia bilang ke orang lain, wah saya malu nih punya anak satu yang namanya Yeri ini. Hampir gak pernah, sekalipun saya tahu dia bergumul. Nah makanya, ya kesedihan itu gak tergambarkan lah. Betapa deepnya hati seorang anak yang tiap hari saya melihat papa mama saya menangis. Berdoa di kamar saya tiap hari. Saya kasih contoh, saya pulang jam 3 pagi mabuk. Mabuk. Saya udah feeling nih, namanya papa orang Ambon. Dilempar batu, asbak atau apa kek. Andai kata dia lempar pun saya gak akan ngelak. Ya saya kurang ajar. Pulang subuh mabuk. Tapi saya gak pernah lupa tuh. Waktu dia lihat saya, dia ajak saya masuk. Habis itu dia suruh saya tidur. Saya gak bisa tidur, karena loh kok kebalikannya ya? Jadi gini, ada satu cerita. Saya dimasak di sekolah. Dimasak digubukin rame-rame. Dituduh maling. Memang saya maling, cuma waktu itu orang lain udah ngambil duluan, saya dimasalah. Lalu papa saya ditelepon, dateng ke sekolah. Kami masuk berdua jam istirahat sekolah. Dan saat itu, kami berdua diteriakin maling nih. Maling, maling. Nasar anak maling. Papa saya juga ikut diteriakin. Tiba-tiba dia ranggul saya. Tiba-tiba di tengah teriakan. Saya nunduk waktu itu. Lalu saya gak pernah lupa dia bilang gini. Kamu tuh bukan maling ya? Kamu bukan maling. Seakan-akan dia gak peduli sama teriakan yang lain. Dia bilang gini. Kamu anaknya papa. Angkat muka kamu. Jalan lagi. Angkat wajah kamu. Ayo, kita jalan. Wah, itu kayak ada vitamin yang gak tau dari mana. Kaki saya kuat, hati saya kuat, pikiran saya kuat. Sekolah memutuskan saya harus di-drop out. Tapi apa yang dia lakukan membuat saya kaya akan rasa Bahwa saya punya modal untuk masa depan. Saya akan lakukan hal sama-sama anak saya. Saya akan lakukan, saya akan edukasi orang lain Untuk menyampaikan bahwa Narkoba mimpi buruk buat keluarga. Memang. Tapi cinta kasih di dalam keluarga itu mimpi buruk buat orang-orang jahat di luar sana. Ya, itu pemicu juga tuh. Jadi, ya kalau nagih kan Yang saya lakukan tuh kayak Apa ya, mukulin kepala di tembok Atau berendam di bak Buat badan makin enak deh. Dan saya gak pernah mau lakukan di depan mata papa saya. Karena itu saya tahu melukai. Pasti. Hatinya akan tercabik-cabik. Bayangin, saya lahir Dia punya mimpi Tahu-tahu dia harus hadapi kenyataan anaknya sakau gitu. Dan gak enak banget dilihat emang orang sakau gitu. Nah, satu kali kedapatan dia gitu. Reaksi dia pertama nangis. Saya juga nangis. Saya gak tahu apa yang dia rasa. Saya mengecewakan dia lagi. Jadi, saya gak tahu ide dari mana. Akhirnya sambil berlinangan air mata, Papa saya bilang gini. Udah kita pergi beli aja. Bayangin. Seorang ayah mana yang segila itu. Ngajak anaknya pergi beli narkoba. Itu kalau ketangkep, ketangkep bareng itu. Kami beli. Diajak muter berapa kali. Berharap saya bisa tahan dan gak menggunakan. Akhirnya saya menggunakan di depan dia. Hancur tuh. Runtuh tuh. Saya ngeliat. Semua yang dia bangun kayak runtuh malam itu. Kekecewaannya, apanya semua runtuh. Maka saya punya prinsip yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Buat saya masa depan bukan di tangan pemuda. Buat saya itu masa depan di tangan ayah. Pemuda akan jadi sesuatu di kemudian hari. Tapi apakah dia melakukan sesuatu yang baik apa enggak? Tergantung peranan ayah yang dilakukan hari ini. Nah itu sebabnya paling penting dalam hidup saya adalah Mempersiapkan diri saya menjadi teladan. Saya tidak mau saya hidup dalam dua identitas. Saya gak mau keluarga saya melihat saya di luar rumah hebat. Di dalam rumah hancur. Saya gak mau saya berhasil di luar rumah. Pas pulang anak saya bilang, Ma itu ada om datang. Saya gak mau. Saya mau bangun sebuah keberhasilan. Yang dimulai dari rumah. Dimulai dari apa yang dilihat anak saya. Saya punya sebuah semangat bahwa Saya adalah cinta pertama dari anak saya. Saya adalah pahlawan pertama buat anak-anak saya. Saya tidak izinkan ada pahlawan lain selain bapaknya yang ada di rumah. Dan itu saya kerjakan sampai hari ini. Kalau itu sering sih. Sering sih. Dengan penampilan saya, dengan latar belakang. Orang selalu melihat masa lalu. Ya dikait-kaitkan. Itu dari saya pacaran. Pacaran. Ya sekarang orang tua mana yang mau anaknya nikah sama mantan pemakaian narkoba. Lalu di dalam tindakan keagaman. Ada segmentasi orang menaruh stigma. Ya saya pernah mau dibawa ke posapam karena dituduh maling juga. Padahal saya mau ibadah gitu. Jadi buat saya ya stigma itu akan terbawa terus-menerus. Paling saya akan berespon dengan cara seperti ini. Mendingan dibilang mantan penjahat. Atau dibilang mantan orang baik. Mending dibilang mantan pemakaian narkoba. Dibanding dibilang mantan pendeta. Ya jadi saya nggak tahu. Mungkin banyak orang nggak tahu betapa berharganya nih pesan terakhir ini. Yang saya ingin sampaikan. Akan saya bayar harga mahal supaya ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi gini. Waktu seorang ayah tidak mau bertanggung jawab sama keluarganya. Maka akan ada selalu orang-orang lain yang akan mengambil tanggung jawab untuk anak-anak dan keluarganya. Itu sebabnya pentingnya kembali kehadiran seorang ayah di dalam keluarganya. Narkoba mimpi buruk buat keluarga. Tapi peran serta ayah sama anaknya itu mimpi buruk buat bandar narkoba. Buat teman-teman yang hari ini menyaksikan lalu dalam kondisi masih menggunakan narkoba. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah takut. Jangan percaya stigma negatif. Orang berhak ngomongin kita negatif. Kita juga berhak tidak dengar ngomongan orang. Percayalah masih ada harapan. Masih ada pintu terbuka. Asal kita punya niat. Kita percaya sama Tuhan. Dan saya percaya pecandu narkoba juga adalah bagian dari anak bangsa yang berhak sehat dan berhak juga punya masa depan. Demikian rangkaian cerita Karena Ayah pada episode kali ini. Semoga cerita ini menginspirasi setiap kita dan membuat kita dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Sampai jumpa pada episode Karena Ayah selanjutnya. Saya Yeri Pati Nasarani. Terima kasih telah menonton!